2 tahun lalu gue pernah bahas Canon EOS M50 yang versi pertama dan itu responnya gue bilang cukup baik ya dan sekarang kali ini di tangan gue udah ada EOS M50 tapi yang Mark II-nya ini masih anget banget nih wuh 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 oke sebelum mulai kalian lebih baik subscribe dulu channel ini dan biar gak ketinggalan kalian harus wajib klik tombol loncengnya ya biar kalian tuh dapet info terupdate dari channel Insightcam seputar kamera tentunya ya oke gue mau kasih tau dulu di awal kalau Canon EOS M50 Mark II ini sebenarnya ini gak terlalu banyak upgrade atau banyak perubahan dari yang versi sebelumnya ya mungkin adalah beberapa ya 1 atau 2 atau mungkin 3 perubahan jadi kalian jangan terlalu banyak berharap ya dengan pembaruan dari Canon EOS M50 Mark II ini dan mungkin buat kalian yang belum tau tentang spek atau fitur-fitur yang ada di EOS M50 versi pertama dan yang kedua ini yaudah sekalian aja lah ya gue kasih tau beberapa fitur dan spesifikasi yang ada di kamera ini dan juga mungkin nanti gue tambahin ya pengalaman gue menggunakan kamera Canon EOS M50 yang versi pertama dan yang Mark II-nya ini apakah rasanya berbeda ataupun mungkin sama aja ya nanti gue kasih tau oke kalau dilihat dari bodinya emang ini gak ada perbedaan sama sekali ya mulai dari atas, bawah, kiri, kanan itu kalau kalian lihat dengan seksama itu bener-bener plek persis ya mungkin cuma warnanya aja kalau yang versi Mark II-nya ini gue dapet yang warna putih sedangkan yang versi pertamanya dulu itu warna hitam dapetnya ya sebenarnya gue kurang suka ya dengan kamera yang warnanya terlalu mencolok termasuk yang warna putih ini selain gampang kotor, udah gitu, apa ya jiwa anak mudanya mungkin udah sedikit berkurang ya jadi gak terlalu suka warna yang ngejreng-ngejreng gitu karena menurut gue Canon EOS M50 Mark II ini diluncurkan buat pasar-pasar yang anak muda, ya kan yang masih remaja, kayak gitu-gitu kan yang sering ngevlog-ngevlog kan biasanya buat ya anak-anak muda gitu tapi buat yang udah berumur ataupun yang udah dewasa mau pake EOS M50 Mark II-nya ya gak masalah juga, karena ada juga kayaknya warna hitam ya nah di sektor tombolnya juga persis sama yang gak ada perbedaan sama sekali di atas ada tombol roda dial dua buah yang satu buat exposure dan juga yang satu lagi buat mode ada switch on off dan juga tombol record dan juga multi function terus di bagian sisi layar, disini ada beberapa tombol juga yang lagi-lagi sama dengan Canon EOS M50 yang versi pertama jadi gak perlu disebutin lagi lah ya nah di bagian layarnya ini masih pake yang ukuran 3 inci udah articulated screen atau bisa dibolak-balik buat selfie ataupun ngevlog terus juga dilengkapin tentunya sama touchscreen ya dengan resolusi layarnya ini sekitar 1.040.000 piksel nah yang bisa dibanggain salah satunya dari kamera ini adalah menurut gue itu dari sektor touchscreennya ya selama gue nyobain touchscreen dari beberapa kamera ya dari produk Canon ini salah satu yang terbaik menurut gue karena touchscreennya Canon ini berasa lebih responsif dan juga lebih sensitif walaupun bisa walaupun udah gue atur ke mode standar dia tetep aja responsif gitu responsifnya bagus ya bisa dibilang nah buat viewfinder sendiri juga pake yang elektronik dengan resolusinya yang lebih besar daripada si layarnya yaitu 2.3 jutaan piksel jadi kalo kalian mau bidik objek yang lebih detail ya silahkan pake viewfinder nya ini nah untuk portnya juga masih di sebelah kiri dan sebelah kanan kalo menurut gue ini sih cukup maksa ya harusnya kan bisa ditempatin di sebelah kiri aja soalnya disini kosong nih tapi kalo ya ditempatin di sebelah kiri semua di sebelah kanan yang kosong jadi ya mereka mungkin dibagi 2 aja lah biar agak apa ya biar lebih simetris gitu diliatnya ya kiri kanan ada tapi kalo gue sih lebih suka portnya itu di sebelah kiri aja ya di sebelah kanan ada lah buat tombol wifi ya kayak gini gak apa-apa ataupun mungkin buat naro slot memorinya di luar tapi karena ini bodinya compact ya gak mungkin sih naro slot memorinya di luar karena kalo ada port di sebelah kanan ketika kita lagi megang ya kebanyakan kan orang megang pake sebelah kanan ya tangan kanan nah terus kita lagi butuh port yang sebelah kanan jadi kita harus mindahin dulu ke tangan kiri gitu baru dibuka sedangkan kalo di port yang sebelah kiri kan tinggal dibuka aja gitu jadi lebih simple aja sebenernya di sebelah kiri gitu nah di bawah sini ada tempat baterai dan juga slot memory yang masih mendukung UHS-1 nah baterainya ini gue rasa apa ya lebih awet aja sih sedikit dari yang versi pertamanya ketika gue nyobain kemaren kalo misalnya nih di versi pertama atau IOS M50 yang versi pertama itu gue ngisi full sampe abis itu bisa ngabisin sekitar 270an foto lah ya bisa dibilang segitu dan kalo yang versi mark 2 nya ini bisa ngabisin sekitar 300an foto ya emang dikit sih bisa dibilang ya tapi lumayan sebenernya buat kamera mirrorless gitu dan gue gak tau kenapa ya bisa lebih awet padahal jenis baterainya terus mungkin spesifikasinya dalemannya gitu sama ya atau mungkin ada yang beda dalemnya nanti kita cari tau deh nah untuk bobotnya sendiri menurut gue yang versi mark 2 nya ini lebih berat ya sedikit lah beberapa gram ya tapi cukup lumayan juga sih kalo buat dipegang kan buat ngevlog kan dipegang mulu ya jadi soal bobot itu menurut gue penting kalo untuk kamera vlogging nah gue tekenin disini kalo Canon IOS M50 yang versi pertama ataupun yang mark 2 itu lebih ke video centris dibanding ke foto atau ya lebih ke penggunaan video ya dibanding foto gitu tapi kualitas fotonya juga gak kalah bagus kok dari kamera-kamera yang sekelasnya nah untuk proses pemindahan data atau foto ataupun video kamera Canon IOS M50 mark 2 ini masih menggunakan wifi dan juga bluetooth belum ada NFC ya nah disampingnya sini ada tombol wifi jadi biar langsung ke apa ya jadi biar lebih simple aja gitu langsung ke settingan wireless nya biar gak usah ngotak-ngatik menu lagi nah kenapa gue bilang kamera ini lebih video centris atau lebih cocok ke video daripada foto karena menurut gue ada beberapa fitur atau spesifikasi yang lebih mendukung ke arah video dibanding ke foto dan sepemakaian gue juga kayaknya kamera ini lebih cocok buat video gitu oke misalnya aja stabilisasi di videonya kamera ini udah dilengkapin sama stabilisasi digital jadi kalau kalian mau bikin ngevlog ataupun buat bikin sinematik itu udah ada pilihan stabilisasi digitalnya walaupun bukan 5 axis terus menurut gue juga tetep lebih apa ya lebih lebih baik lah daripada gak ada gitu jadi ya pengambilan gambar bisa lebih stabil apalagi kalau kalian pake lens sakit ataupun yang vokal lengnya lebar nah itu guncangannya makin lebih sedikit lagi nah terus ada di videonya itu videonya udah 4K dengan 24 fps ya walaupun masih sama kayak yang versi pertamanya apa ya ya seenggaknya 4K itu ada gitu buat ngevlog sih lumayan ya walaupun cropping 24 fps tapi gue sendiri pun jarang pake sih sebenernya yang 4K lebih pake yang 1080p 60 fps nya karena bisa di slow motion dan juga lebih smooth aja gitu karena juga kan biasanya yang pake kamera model kayak gini itu pemain-pemain baru atau videographer baru ya kan kayak ngevlog-ngevlog baru bikin channel vlog baru gitu kan ataupun mungkin beli buat hadiah ke temen hadiah ke bapak, ke emak gitu kan jarang buat bikin produksi video-video pendek ya karena pilihan lensanya juga masih sedikit menurut gue oh iya yang baru di kamera ini kalian bisa temuin di mode video yang udah bisa dipake buat vertikal dan ini menurut gue juga cukup berguna buat kalian yang zaman sekarang kan lebih apa ya medsosnya itu lebih banyak yang videonya vertikal kayak tiktok ataupun instagram itu lebih viral atau bukan viral sih lebih apa ya dominan ke video yang vertikal ya kan daripada yang horizontal jadi fitur itu gue bilang ya cukup ngebantu banget sih nah didukung juga sama ISO nya itu maksimal udah bisa sampai 25.600 buat mode foto dan 12.800 untuk mode videonya tapi tenang masih bisa di boost atau di up lagi ke 51.200 di mode foto dan 25.600 di mode video nah tapi kalau belum ada pilihannya di kamera kalian kalian bisa ngelakuin ini kalian tinggal pergi ke setting terus cari yang custom function terus pilih yang ISO expansion dan tinggal kalian enable aja nanti udah otomatis ada pilihannya ya nah banyak juga nih yang nanya soal perekaman videonya itu bisa berapa lama bang kalau di iOS M50 yang versi pertama maupun yang mark 2 ini itu udah bisa sampai 30 menit tergantung dari memory card yang kalian gunakan juga ya kalau gue sih ini pake yang 64 extreme pro jadi ya itu udah cukup maksimal sih tapi kalau di kamera kalian cuma bisa 15 menit atau 10 menit gitu ya mungkin pengaruh dari memory cardnya juga dan yang enaknya dari kamera Canon EOS M50 ini sih gak gampang panas ya karena karetnya juga ini bikin tangan lebih enak gitu buat megang dan mungkin sirkulasi di bodinya ini cukup bagus sensornya sendiri pake yang 24MP CMOS APS-C tentunya ya dan bisa digunakan untuk mode burst itu sebanyak 10 frame per detik jadi bisa lumayan kepake lah ya 10 frame per detik itu untuk hasil foto dan videonya menurut gue juga cukup oke untuk kamera seharga resminya ini 13 jutaan ya dan yang gue suka adalah depth of field dari kamera ini yang gue bilang itu cukup bagus walaupun kalian cuma pake lensakit bawaannya itu bokehnya udah gampang didapetin ya jadi menurut gue kalau lu lagi cari kamera buat ngevlog ataupun buat bikin video-video pendek ataupun bikin video sinematik ya menurut gue Canon EOS M50 Mark II-nya ini cocok buat apa ya sebagai bahan pertimbangan atau sebagai opsi gitu tapi kalau lu udah punya yang versi pertama dan berpikiran untuk upgrade ke yang Mark II-nya ini ya gue bilang jangan lah karena upgrade-nya ini cukup sedikit si Adip aja yang tadinya pengen upgrade itu gak jadi alhasil dia cari kamera lain tapi kalau lu belum punya kamera EOS M50 yang versi pertama dan tertarik gitu ya pengen beli Canon EOS M50 gue saranin yang beli yang versi Mark II-nya aja sekalian oke upgrade-nya itu atau perbedaannya dari yang versi pertama itu bisa gue sebutin ada mode perekaman videonya yang udah bisa vertikal terus baterainya sedikit lebih awet ya dari yang versi pertama dan juga bobotnya ini lebih berat ya dibanding yang versi pertama ketika gue cobain ya oh iya satu lagi sama autofocusnya nih hampir ketinggalan autofocus di kamera EOS M50 Mark II ini udah lebih cepet dan juga dia sekarang ada eye detect-nya yang bisa mendeteksi mata ya ketika kalian nge-vlog ini berguna banget menurut gue ya karena kan ketika kita nge-vlog itu harus fokus ke mata jadi ini adalah contoh video menggunakan Canon EOS M50 yang Mark II ini ada eye detect-nya tuh ya ini gue pake mode auto jadi bisa keliatan auto exposure-nya cukup bagus ya dan stabilisasinya juga lumayan berguna gitu buat nge-vlog nah jadi gimana? mau beli atau mau nonton doang nih? sampai jumpa di video selanjutnya